emm si pak denya ini nanya lagi terus pengenmu apa ya akhirnya si sosok gadis cantik ini memperkenalkan dirinya ke pak denya oke nama saya narsih narsih ya iya saya pengen msd narsih pengen kalau narsih ini bisa dijadikan istri sama Miko jengos ikan, rap, anggulan sepak jengos ikan, rap, anggulan sepak jengos ikan, rap, anggulan sepak Di program Jenggotan Jengkeran Ramutu Kolek Setan Karena dunia bukan hanya tempat bagi manusia Tapi juga bagi mereka yang Tidak kasat mata Mari saatnya kita bercerita Tentang Sebuah kisah yang sudah anda tulis Dari tadi Katanya kisah cinta dua alam Menarik sekali Ini cukup menarik Terima kasih ya Buat teman-teman yang sudah membagikan ceritanya Kita sudah merekap nih ceritanya Tadi sudah saya bikin Sketsa alur ceritanya Yang sudah diceritakan Diceritakan Ini ada seseorang pemuda Bernama Miko Miko Kejadian ini bermula Ini awal ceritanya ya Miko ini sedang Bersiap-siap Belajar Untuk mempersiapkan diri Menghadapi UTS bro Ujian tengah semester Ujian tengah semester Di kampusnya Oh Era Miko udah UTS ya Udah UTS dong Namanya modern soalnya Kalau namanya Agak tradisional Pasti Eranya THB Ibu Iya Oke Miko ini bersiap-siap Belajar di taman Di dekat kantin Di kampusnya Just information ya Kampusnya ini kampus swasta Oke Di salah satu kota besar Yang ada di New York New York Bukankah New York Sudah kota besar Enggak lah Enggak-enggak Di Indonesia bro Oh Indonesia Pulau Jawa Iya pulau Jawa lah And then Di saat Miko ini Sedang duduk Sendiri Belajar Selang Beberapa waktu itu Di sela-sela belajarnya Ada temannya yang nyamperin Namanya Joe Oke Di saat Joe nyamperin Nanya dia sama Miko Bro Lu tadi Duduk disini sama siapa Cep Cep baru ya Cakep amat Oke Miko pun jawab Ngadi-ngadi lu yang enak Mana ada Gue dari tadi sendirian anjir Sendirian dia Sendirian Oke Sendirian Teritanya Keanehan sudah terjadi Di detik-detik pertama cerita Namun kejadian itu Membuat Miko berpikir Emang iya ya Tadi gue sendirian Terus si Joe itu tetep Soalnya dari tadi Dari kejauhan Gue liatin lu duduk Ada yang nemenin lu Sambil baca buku Itu ada yang nemenin Kayak Dia berat Kayak merhatiin lu banget Duduk di kursi yang sama Oh merhatiin si Apa Duduk nemenin Iya Di sebelahnya gitu Nah sebelum gue samperin Itu cewek tuh Kayak pergi gitu loh jalan Neloyer pergi Oke Makanya gue nanyain Gebetan baru tak Apa temen baru Atau apa Gue gak pernah liat Yang jelas cakep Makanya gue ledekin tadi Oke Mikir dong si Miko Siapa ya Tapi seriusan gue sendiri kok Gitu Nah itu kejadian Dari temennya ya Si Joe Itu kejadian pertama At least Setelah itu Selang beberapa Hari Kejadian serupa itu Terjadi lagi Oke Seperti itu Itu membuat Miko Sebenernya cukup Bingung tapi juga Gak takut-takut amat sih ya Mungkin karena emang Miko ini cukup Skeptis ya Oke Nah Selang beberapa hari Miko ini Biasalah Jalan-jalan sore Setelah jogging Duduk-duduk Di taman yang ada Playgroundnya gitu Deket komplek rumahnya Kan ada itu Oh iya Sampai gitu Dia duduk-duduk Sediri disitu Setelah itu Ada teman masa kecilnya Tetangga ya Tetangga Tetangganya itu Dia Belanja Pergi belanja Kau salah satu Mini market Lewat Areal Playground itu Oh iya Dia belanja Setelah dia Menyelesaikan kegiatan Belanjanya Dia balik Set Nyamperin Miko Nanyain lagi Cie Cewek baru Gak dikenalin bro Cewek baru Iya yang tadi Duduk disini Duduk disini Kapan Tadi kan gue dari rumah Tuh Belanja nih Ke ini Mart Oke Ya itulah Itulah Pas balik Makanya gue samperin Kok Lu udah duduk sendirian Main hp Gitu Nah Emang sama siapa Ya gak tau Soalnya tadi pas berangkat Apa namanya Lu ada yang nemenin Bukannya cewek lu Kagak bro Dari tadi gue sendirian Aduh Oke Wah Ini Semakin Bikin Miko Wah Kok kayak gini lagi ya Kemarin Kemarin Di kampus Dan juga di Apa namanya Taman di kompleknya Gitu Ini aneh nih Orang-orang Ngadi-ngadi nih Dia tetap aja Kayak gitu Selang Beberapa hari Kemudian Itu ada Pak D nya Datang dari kampung Oke Dalam dari kampung Ngobrol Diajak ngobrol Si Miko Gimana nih kabarnya Kuliah aman Aman Eh Pak D Lancar Lancar Si Pak D nya Di sela ngobrol tuh Sambil nanyain Miko Akhir-akhir ini Lu gak Apa Miko Ini gak Ada ngerasa Ada kejadian yang janggal Gak sih Akhir-akhir ini Oke Nah ini just information aja Pak D nya ini Sebenernya Cukup Ini ya Orangnya Punya six sense Punya six sense Gitu Akhirnya dia nanya Ke Miko Gak ada Pak D Paling juga Temen-temen sih Kadang Rada Aneh Bilang kayak ada yang Nemenin ini Dan lainnya Tapi kalau aku sendiri sih Gak pernah ngerasain Terus pad D nya Mencoba nanya Seolah-olah Meyakinkan lagi Gitu Mungkin Mimpi kali ketemu Siapa gitu Dalam mimpi gitu Gak ada Pak D Tetap gak ada dong Oh yaudah Kalau gitu Oke Setelah kejadian itu Selang Agak lama Beberapa bulan Itu barulah Terkewak Ternyata di malam hari Setelah Pak D nya Ngobrol itu Sama Miko Di malam harinya itu Pak D nya Disamperin sama si Cewek tadi Oke Yang dilihat sama si Temannya Miko tadi Si Joe Sama Teman masa kecilnya itu Tentang-tentangganya itu Ternyata Gadis cantik yang dilihat Joe Sama Teman masa kecilnya itu Itu memang Sebenarnya adalah Sosok yang tidak Kasat mata Oke Akhirnya ditanya Sama Pak D nya Kamu kenapa Kok Ngikut Sama Miko Nah Obrolan itu terjadi Di teras rumah Di rumah Miko Saat semua orang Di rumah Miko Udah pada tidur Oke Akhirnya Berinteraksi lah Pak D nya Ini sama Si sosok ini Nah Diceritakan Pak D nya nanya Kenapa kok Kok ngikutin Miko terus Rupanya Sosok Si gadis cantik ini Dia Naksir bro Sama Miko Macem PDKT Gitu lah Tapi karena emang Miko nya ini Dia gak punya Kemampuan Atau Gak peka Punya kepekaan Itu jadi Gak ngerasa Gimana-gimana Dan tidak merasa Terganggu juga Gitu Nah Setelah itu Ditanyain Alasannya itu Apa Kenapa kamu suka Sama Miko Miko itu Orangnya baik Baik hati dia Gak pernah Apa istilahnya Melakukan hal-hal buruk Dan lain sebagainya Taat juga Apa Audionya Punya Adam Cek cek audio Aman ya Aman Oke Kita lanjutin ya Akhirnya Si Pak D nya ini Nanya Lagi Terus Pengenmu Apa Ya Akhirnya Si sosok Gadis cantik ini Memerkenalkan dirinya Ke Pak D nya Oke Nama saya Narsih Narsih Ya Saya Pengen Maksudnya Narsih Pengen Kalau Narsih ini Bisa dijadikan Istri Sama Miko Oke Saking senengnya Sukanya dia Sama Miko Akhirnya Pak D pun Memberikan penjelasan Dan seolah-olah Menolak Keinginan Oh gak bisa Kontrat kalian Sudah gak mungkin Sama Secara fitrah Miko ini Seorang manusia Dan kamu Bukan Namun Narsih tetap Memberikan alasan Tidak perlu khawatir Saya tidak akan Membawa Miko Ke dimensi saya Terus Saya yang akan Berada di dimensi Miko Gila 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 Dengan begitu Secara pemahaman Si Narsih menjelaskan Nanti orang-orang Tidak akan Bisa melihat saya Kecuali Miko Oh Yang bisa melihat Cuman Miko Dan Segala Kebutuhan Apapun Yang akan Diinginkan Miko Akan saya penuh Begitu pula Sebaliknya Miko juga harus Berkewajiban Kan Ya Memberikan sesuatu Simbiosis Oke Layaknya Hubungan Manusia Seperti umumnya Padahal mereka itu Sejatinya Tidak Dalam Satu Dunia Begitu ya Si Narsih Ada di dunia Gail Dan si Miko Di dunia Kita lah Dunia nyata Nah Kayak gitu Namun Di terakhir Kalinya Pak D nya Tetap Memberikan Pengertian Bahwa itu Tidak Bisa Tidak Boleh Dan Sangat Dilarang Oke Terus Biarkan Nah Miko Ini menjalani Kehidupannya Seperti biasa Sesuai Kontratnya Dia Sebagai seorang Manusia Pak D nya Untungnya Pak D nya Ini bijak Juga Akhirnya Narsih pun Pergi Narsih ini Pergi Selang Beberapa Bulan Kemudian Pak D nya Berkunjung Lagi Ke rumah Miko Nanyain Miko Gimana Miko Kamu Mungkin Masih ada Atau Ada kejadian Aneh Lagi gak Janggal gak Atau mungkin Pernah ketemu Sosok-sosok Gadis gak Dalam mimpi kamu Miko pun menjawab Pernah Pak D Tapi saya gak Gak bisa Ngeliat Dengan jelas Siapa Tapi saya pernah Beberapa kali Mimpiin seorang Gadis yang sama Tapi saya gak Bisa kenal orangnya Gak gitu Setelah itu Pak D nya Cerita Kalau sosok Narsih ini Dia Adalah sosok Yang Sangat cantik Oke Seperti gadis Berusia Masih sekitar 19-20 tahunan Seumuran Miko Masih suami Iya Dan Dibilang Parasnya Cantik sekali Parasnya Cantik dan rupawan lah Pokoknya Namun karena Memang itu Dia baru menjelaskan ke Miko Sebenarnya Kamu itu diikutin Kamu itu Ditaksir sama Sesosok Makhluk yang Tidak kasat mata itu Namun Saya sudah menjelaskan bahwa Saya sudah sempat Berinteraksi Dan Sudah Ini dan sebagainya Disitulah Miko bercerita Kalau Dua Dua kali ada temannya Melihat sosok itu Iya Dia pun cerita Kepadanya Ya mungkin Teman-temanmu itu Tahu Kalau Ada yang deket itu Itu bukan Bukan orang Bukan manusia Kayak gitu Disitulah Miko baru Wah Gitu ya Pak D Iya Tapi sekarang sudah Ini kok Sosok Narsi ini Sekarang sudah Enggak Enggak ini lagi Mungkin dia sudah Nemu jodoh kali Di sana Gitu Gitu Iya Jadi ada Kayak gitu Iya Ini sampai Sini lah Oh gitu Dan di akhir cerita Sebetulnya saya Curiga gitu Wah Curiga Si Narsi ini Tidak menampakkan diri Tapi dia sebetulnya Masih ngedeketin si Miko Iya Tidak menampakkan diri Termasuk Menampakkan diri Kepadanya Miko Iya Nah Terus Kalau kayak gitu Pertanyaannya adalah gini Kan si Narsi Yang bener-bener Naksir sama si Miko Iya kan Iya Yang setiap harinya tuh Mendekati si Miko Secara fisik ya Pertanyaannya tuh Kenapa si Narsi ini Tidak menampakkan diri ke Miko Tapi malah menampakkan diri ke Temen-temennya Miko Karena kalau padanya kan Punya siksen Jadi itu kan Khusus lah Special case Tapi kalau Nampakkan diri ke temen-temennya Miko Sebenarnya jadi pertanyaan Nah Ini gini Ada satu reason ya Mungkin Si Narsi ini sudah Mengeluarkan segenap Kekuatannya ya Mungkin Nah ya Kalau Maku gaib masuk ke dunia nyata Itu emang butuh energi Yang besar banget Iya mungkin ya Saya gak tau juga Saya karena Saya bukan Bukan yang Orang yang Ngerti dengan Seperti itu Mungkin Beberapa yang sudah saya baca Mereka Dia sudah Mengeluarkan Namun Namun Karena emang Miko ini Punya kepekan yang mungkin Setipis tisu kali ya Iya Sehingga dia ini Gak sempet Gak sempet bisa ketemu Bahkan Ketika ditanya Pantanya kan juga menjelaskan Saya pernah kok Pak Ade mimpiin Sosok gadis Tapi saya gak bisa Kenal sama dia Gak bisa ngeliat Wajahnya Energinya kurang ya Gak bisa sedetail Apa saya kenal Saya pernah ketemu ini deh Saya gak bisa mengingat Sampai seperti itu Cuma ditampakkan lewat mimpi Itu pun majanya gak jelas Karena si Miko Memiliki kepekan Setipis tisu Mungkin Dan kalau Misalnya Si Miko itu Pada saat dideketin Gak ngeliat Beda lagi kalau kepekannya Setebal baja ya Iya Pak D nya itu Iya itu Pak D nya Nah ini kalau kasusnya Miko Misalnya kayak gini nih Ya Miko Dideketin gak Nampak si Miko Gak dimimpiin juga Iya Bisa disimpulkan bahwa Kepekan Miko itu Bukan hanya setipis tisu Wah ini Tapi setipis kepercayaan rakyat Pada pejabatnya Oh 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 Oh